Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos! Halo guys, balik lagi bareng gue, Alanos. Apa kabar nih guys, akhir pekan kalian? Semoga selalu sehat dan bersemangat terus ya. Oke, buat nama semangat kalian, di video ini gue mau ngeluncetin lagi nih info-info terbaru tentang NFT game Birdyshot dan juga beberapa tips yang mungkin bisa ngebantu kalian buat persiapan event utama Birdyshot, yaitu Boracap. Dan gak cuma itu guys, gue juga bakalan bagiin ke kalian free kupon Birdyshot karakter dengan totalnya sampai 20 kupon yang pembagiannya secara diundi. So, yang mau tau gimana cara ngedapetinnya, simak video ini sampai kelar ya guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kalian subscribe channel YouTube Alanos ini dulu ya guys. Biar gue makin semangat bikin video tentang project, game, NFT, maupun crypto terbaru yang bisa di-sharing bareng-bareng ke kalian. Apalagi ditambah sama like, share, dan komen dari kalian biar makin banyak teman-teman lainnya yang tau sama channel ini buat kita saling sharing dan belajar bareng. Oke guys, jadi di video Birdyshot gue part sebelumnya udah gue kasih tau ya guys, kalau emang walaupun skill main kita itu punya peran yang penting buat menangin tiap match call of yang ada. Tapi karakter dan equipment yang kita punya juga bisa nambah chance kita buat menang guys. Terlebih buat ngelawan para player yang punya NFT item. Khususnya di event berangkat pendatang guys, biar kita bisa tetap bersaing naikin rank kita dan ngedapetin reward yang lebih maksimal. Oleh karena itu, di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian ya guys gimana caranya buat ngedapetin karakter maupun equipment yang mumpuni yang tentunya bisa kita dapetin secara gratis alias free cuma dengan cara mainin berbagai mode gamenya. Yang pertama dan pastinya itu mode adventure ya guys di mode ini, selain kita bisa ngelatih cara pukul dan akurasi kita kita juga bakalan bisa ngedapetin tiket gacha baik itu tiket gacha karakter maupun tiket gacha equipment. Cuma yang perlu diperhatiin ya guys di mode ini kita emang lumayan banget agak susah maininnya butuh kesabaran waktu maininnya biar kita bisa jelasin misi-misi di mode adventure tersebut. Terus yang kedua yaitu mode practice kalau di mode ini, ini mode paling gampang ya guys kita cuma tinggal pilih karakter yang kita punya buat dimasukin ke practice room selama 2 jam biar bisa ningkatin skill karakter kita. Ya walaupun hasil dari trainingnya sendiri sebenarnya menurut gue nggak terlalu pengaruh ya guys cuman dari mode ini kita bisa ngedapetin bola golf atau ball yang nantinya bisa kita pakai buat kita main di mode extreme dan nggak cuman itu kita juga bisa ngedapetin energy drink yang nantinya kita pakai buat ningkatin level karakter kita. Yang perlu diingat dari mode ini kita jangan sampai lupa ya guys buat ngambil karakter kita kembali setiap 2 jam sekali. dan yang ketiga yaitu mode world tour buat yang biasa main pastinya tahu ya guys kalau di mode world tour ini emang tempat kita buat main pvp lawan player lain dengan adanya tiap tingkatan championship per total points kita tapi gue nggak ngomongin bagian intunya ya guys yang mau gue kasih tahu ke kalian dan iyalah di tiap tingkatan championship yang udah kita lewatin maka akan kebuka course challenge yang mana di course challenge tersebut kita bisa ngelatih cara kita main dengan berbagai tingkatan mission yang lumayan susah ya kurang lebih mirip-mirip ya guys sampai di mode adventure tapi kalau kita bisa berhasil ngelewatin course challenge tersebut dengan 3 bintang kita bakalan bisa ngedapetin reward games yang berjumlah lumayan yang mana game tersebut bisa kita kumpulin dan kita pakai buat ngegacah karakter jadi biar tim golf yang kita punya bisa makin GG nah itu tadi paling nggak 3 mode game yang wajib kita mainin ya guys biar bisa ngingkatin power level tim golf kita selain itu ini buat kalian yang mungkin udah berhasil ngumpulin banyak gold dari main mode ekstrimnya tapi masih ngerasa kalau tim golf kalian kurang bagus di salah satu atau sebagian besar karakternya entah itu karena tingkat reality-nya yang jelek atau level karakternya yang kurang tenang aja guys kebetulan berdi shoot sekarang ini lagi-lagi ngedain event buat kita nyambut event borakap yaitu power up event dimana tiap kita bisa ngabisin gold yang kita punya bakalan dikasih reward cara ngabisin goldnya pun tergantung kita ya guys bisa buat ngingkatin karakter ngingkatin equipment dan lain sebagainya reward yang kita bisa dapetin pun bervariasi mulai dari event medal games rare karakter sampai epic karakter lengkapnya bisa kalian lihat di video ya dan event kecil-kecilan ini cuma sampai tanggal 15 desember guys jadi buat kalian yang ngerasa punya banyak gold bisa langsung ikutan tetapi bang gue jarang bisa main gak rajin mainnya dan gak punya banyak gold gimana dong tenang guys kayak yang udah gue bilang di awal video kalau gue juga bakal ngasih free kupon karakter ke kalian secara level atau undian biar bisa adil gitu ya guys jadi setiap satu orang bisa dapet satu kode kupon karakter seperti shot tapi tingkat karakternya yang didapetin random ya guys tergantung kehokian kalian caranya juga gampang ya guys kalian tinggal isi google form yang nanti linknya gue taruh di video ini kalian tinggal isi aja nama dan username telegram kalian buat nantinya gue masukin ke undian gak lupa kalian juga join telegram ala lanos ya biar gue juga bisa gampang konfirmasinya ke kalian buat ngasih tau kapan bakal ngelakuin undian plus ngeja prekodenya ke yang menang pengundiannya bakal gue lakuin di minggu depan guys jadi langsung aja ya kalian isi google formnya dan join telegram ala lanos buat dapetin info level kupon yang lebih update oh iya buat yang minggu ini gue bakalan ngebagiin 10 kode kupon dulu ya guys ke 10 orang nanti di video berikutnya tentang borak kap atau birdie shot gue bakalan ngebagiin 10 kode lagi so langsung coba ikut aja ya guys gue tungguin jadi sekian dulu ya guys pembahasannya tentang update terbaru dari nft game birdie shot terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir kalau dari kalian ada pertanyaan mengenai game ini atau saran mengenai project atau game lainnya yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys like dan share tidak lupa juga di subscribe jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat sampai jumpa di video gue lainnya gue Alanos undur diri see ya sub indo by broth3rmax